Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Prisciliano Vifebriani dari Prodi Ilmu Komunikasi UNJ 2018 Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Efektivitas Promosi Kelas Intensif Revo U terhadap kaum milenial Teknologi memiliki peranan penting dalam proses berjalannya praktik komunikasi Di tengah masyarakat industri saat ini Yang sedang bertransformasi menjadi masyarakat informasi Terutama dalam hal mempromosikan suatu brand atau produk maupun jasa Dan promosi ini merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan suatu brand Nah di sini menurut Ciptono promosi bertujuan untuk menginformasikan, mempengaruhi, dan membujuk Nah seperti Revo U yaitu pada penelitian saya saat ini Yang menggunakan promosi kelas intensif selama satu minggu gratis Untuk menarik perhatian kaum milenial agar mengenal lebih jauh tentang Revo U dan mengikuti program khususnya Nah Revo U ini merupakan sekolah online atau tempat kursus berbasis online yang didirikan oleh Mateo Suto Nah Mateo Suto ini memberitahukan bahwa programnya ini dapat digunakan atau diperuntukkan oleh siapapun Dan dapat belajar langsung dari praktisi-praktisi industri yang sudah berpengalaman Nah Revo U ini akan melatih selama kurang lebih 3 bulan intensif dengan tambahan 3 bulan magang untuk para pencari kerja Nah program yang menjadi fokus dari Revo U ini cukup menarik yaitu adalah program digital marketing Nah program ini cukup banyak diminati khususnya oleh kaum milenial Nah yang ingin menjadi seorang digital marketer, spesial CRM, pemasar online, atau SEO, ataupun SEM Nah Revo U ini memiliki strategi promosi yang cukup menarik perhatian kaum milenial Yaitu dengan mengadakan mini course selama satu minggu Dan itu gratis Kemudian adalah rumusan masalah Rumusan masalah pada penelitian saya Yang pertama adalah Bagaimana perhatian dan minat kaum milenial terhadap promosi kelas intensif Revo U Yang kedua bagaimana kepuasan kaum milenial terhadap kelas intensif Revo U Yang ketiga bagaimana efektivitas promosi kelas intensif Revo U terhadap kaum milenial Dan tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui perhatian dan minat kaum milenial terhadap promosi kelas intensif Revo U Yang kedua untuk mengetahui kepuasan kaum milenial terhadap kelas intensif Revo U Yang ketiga untuk mengetahui efektivitas promosi dari kelas intensif Revo U terhadap kaum milenial ini Nah untuk manfaatnya Yang pertama ada manfaat teoritis yaitu sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya Yang berhubungan dengan efektivitas promosi atau penelitian saya ini Agar menjadi bahan kajian lebih lanjut lagi Yang kedua menjadi praktis yaitu agar bermanfaat dan dapat menambah wawasan pengalaman langsung Tentang efektivitas promosi kelas intensif Revo U ini terhadap kaum milenial Selanjutnya adalah mengenai literatur review Ini saya sudah menyiapkan 10 jurnal referensi Yang pertama judulnya efektivitas promosi terhadap peningkatan penerimaan mahasiswa pada Universitas Al-Syariah Mandar Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sejauh mana tingkat efektivitas promosi terhadap peningkatan penerimaan mahasiswa Dan faktor-faktor apa saja yang dapat menunjang promosi sehingga dapat menjangkau masyarakat secara luas Nah hasil dari penelitian ini adalah ternyata promosi ini memiliki efektivitas yang cukup baik Namun faktor-faktor promosi yang telah dilakukan ini harus dapat dikembangkan lagi Dan harus ditingkatkan lagi agar menjadi lebih baik Yang kedua yaitu efektivitas promosi online dalam pengambilan keputusan oleh konsumen Nah rumusan masalahnya yaitu apakah jenis promosi online yang digunakan dalam mempengaruhi keputusan pembelian oleh konsumen Dan bagaimana keefektifan promosi online dalam pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen Nah hasil yang didapat ialah bahwa promosi online pada media sosial seperti Facebook, Instagram, dan sebagainya Itu menunjukkan angka yang memang efektif Selanjutnya yang ketiga efektivitas media sosial sebagai media promosi Rumusan masalahnya yaitu seberapa efektif media sosial digunakan sebagai sarana untuk mempromosikan produk di antara siswa Nah untuk hasil yang didapatkan yaitu mahasiswa ternyata lebih tertarik promosi melalui media sosial dibandingkan di televisi ataupun di radio Selanjutnya yaitu pengaruh efektivitas iklan online terhadap minat berkunjung Serta dampaknya pada keputusan berkunjung wisatawan macanagara ke DKI Jakarta Nah disini rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh efektivitas iklan online terhadap minat berkunjung Serta dampaknya pada keputusan berkunjung Hasil yang didapat ialah iklan online pariwisata DKI Jakarta ini memberikan berbagai informasi yang lebih banyak Tentang destinasi, akses, dan fasilitas serta menambah waktu dan lokasi Dan ini memiliki keunikan sendiri Jadi hasilnya adalah sangat efektif Selanjutnya efektivitas promosi tiket.com terhadap keputusan wisatawan domestik dalam pembelian tiket pesawat menuju Bali Nah disini rumusan masalahnya adalah bagaimana efektivitas promosi tiket.com dapat mempengaruhi keputusan pembelian tiket pesawat menuju Bali Dan untuk tujuannya adalah untuk mengetahui efektivitas promosi dari tiket.com ini Nah hasilnya adalah menunjukkan bahwa dimensi seperti empati, pembelian, persuasi itu menunjukkan berpengaruh positif dan signifikan Selanjutnya adalah analisis efektivitas iklan online terhadap minat beli konsumen murah grosir Nah disini rumusan masalahnya adalah bagaimana efektivitas iklan online murah grosir dan pengaruh variable epic terhadap minat beli konsumen murah grosir Nah disini hasil yang didapat adalah bahwa iklan online murah grosir ini sangat efektif dan variable empatinya itu berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli konsumen Dan hampir semuanya ini hasilnya efektif Selanjutnya adalah pengaruh persepsi harga dan kepercayaan terhadap minat beli secara online saat pandemi covid-19 ini pada masyarakat milenial di Jawa Tengah Nah untuk rumusan masalahnya adalah sejauh mana pengaruh persepsi harga dan kepercayaan terhadap minat beli online selama pandemi covid-19 ini pada komunitas milenial di Jawa Tengah Nah untuk hasilnya yaitu harga ini tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli Nah sedangkan kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli Selanjutnya adalah pengaruh kualitas produk kepuasan pelanggan dan promosi online terhadap minat beli ulang Nah disini rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh kualitas produk kepuasan pelanggan dan promosi online terhadap minat beli ulang Sate Tai Chan Banjar Delicious Nah disini hasilnya adalah bahwa kualitas produk terdapat mempengaruhinya Jadi kualitas produknya itu sangat berpengaruh Selanjutnya adalah pengaruh promosi pendidikan terhadap minat peserta didik baru Mantiga Banyuwangi Nah disini memiliki beberapa rumusan masalah Secara garis besar rumusan masalahnya itu bagaimana marketing pendidikan melalui strategi promosi Mantiga Banyuwangi Dan bagaimana minat peserta didik baru dari Mantiga Banyuwangi ini Nah untuk hasilnya bahwa marketing pendidikan melalui strategi promosi Mantiga Banyuwangi ini Sebesar 53,5% Oke Nah untuk hasilnya bahwa marketing pendidikan melalui strategi promosi marketing pendidikan melalui strategi promosi Mantiga Banyuwangi ini Selanjutnya adalah mengenai hipotesis teori Disini saya menggunakan konsep atau teori promosi dan juga AIDA Nah untuk konsep promosinya ini menurut Kotler Promosi adalah bagian dan proses strategi pemasaran sebagai cara untuk berkomunikasi dengan pasar dengan menggunakan komposisi Banyuwangi promosi promosional mix Nah dalam promosional mix ini terdapat lima kategori diantaranya ada advertising, ada personal selling, ada publisitas dan juga public relation Kemudian ada juga sales promotion Nah kegiatan promosi ini merupakan kegiatan yang sangat penting dalam penjualan dengan melakukan hal itu penjualan dapat mengenal pelanggan akan mengenal produk kita atau jasa yang ditawarkan Nah oleh karena itu promosi ini sarana yang paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan konsumennya Lalu konsep efektivitas atau saya mengambil disini teori AIDA Nah dalam teori AIDA ini merupakan formula yang paling sering digunakan untuk membantu perencanaan suatu iklan secara menyeluruh Dan formula itu dapat diterapkan pada suatu iklan Nah model AIDA ini terdiri dari attention, interest, desire dan juga action Nah attention ini merupakan sebuah perhatian atau ketertarikan dari konsumen atau pelanggan terhadap suatu brand Nah pada tahap ini pada tahap ini para pemilik produk ataupun jasa harus membuat cara bagaimana agar targetnya itu tertarik atau sadar akan produknya atau jasanya Nah yang kedua mengenai interest merupakan minat seseorang terhadap brand tersebut Nah apabila seseorang sudah memiliki ketertarikan atau kesadaran akan brand itu Maka akan timbul rasa minat ingin memiliki, ingin mengikuti atau ingin bergabung Nah selanjutnya yaitu mengenai desire Nah kalau desire ini membangkitkan hasrat yang dalam artian membangkitkan rasa atau selera Ingin membeli, ingin mengikuti dan ingin memiliki suatu brand atau produk itu Hampir sama dengan interest Nah selanjutnya adalah action Nah action ini merupakan suatu tindakan sikap dari para pelanggan ataupun konsumen untuk melakukan sesuatu Misalnya selanjutnya adalah mengenai model penelitian Dalam penelitian saya ini akan saya subar questioner ada seseorang yang angker Nah teknik ini merupakan tension mereka yang dilakukan dengan cara memberikan suatu yang terhadap revolver Pertanyaan tertulis Orang itu pasti akan melakukan action ini Mereka ada efektivitas Ya akan segera mendaftar dan segera mengikuti kelas intensifnya Selama satu minggu Adalah para kaum milenial yang telah mengikuti atau yang ingin mengikuti kelas intensif Revoyu Sekian presentasi dari saya kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan satu responden lagi yaitu Kak Riri sebagai mentor dari Revoyu Terima kasih telah menonton!